Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama saya, Samuddin di Karisma Channel tentunya oke kawan, kali ini kita mau ngebahas PC desktop punya Lenovo yang tipenya adalah Ideasenter 3 07IA B7 nah, ini dia barangnya bro jadi kalau untuk produk ini harganya itu diangkat 8 juta terus dia itu, kalau temen-temen beli sudah dapat paket lengkap seperti ini dapat PC, keyboard mouse dapat monitor juga sudah dapat diukuran 22 inch nah, kemudian kalau kita lihat segmentasi pasarnya ini dimana mungkin yang pertama buat temen-temen yang ingin uzahanya di rumah naik kelas atau MKM-nya itu lagi growth nah, alat ini bro cocok bro daripada temen-temen beli Alin One atau laptop ataupun kalian beli PC Rakita ya, alasannya jelas bro dengan PC desktop kita akan lebih awet sebab sudah pakem dari pabriknya sana sehingga kalau kita mau lebih hemat untuk jangka panjang ini cocok untuk dipake hingga 5 tahun ke depan lebih ini lebih bandel dibandingkan perangkat yang saya inginkan tadi kemudian untuk sektor dapur pacunya si Lenovo Ideasenter ini dia memiliki opsi upgrade yang jangka panjang PC memang ukurannya gak betul gede tapi kalau kita bongkar RAM nya dia punya dual channel bro dia ini long dim ya, bukan pake short dim kemudian processor nya pake Intel Core i3 Gen 12 yang seri nya adalah 12.100 yang memiliki kecepatan maksimal hingga 4.3GHz sehingga kalau kebutuhannya temen-temen untuk input data dari aplikasi kasir ataupun temen-temen juga mengerjakan edit gambar dan juga untuk banyak multitasking misalkan datanya banyak nah ini cocok banget sama kalian cuman saya nya RAM nya disini cuman bawahnya masih 4GB DDR4 bro tapi gak usah khawatir temen-temen kalau mau nambah tambahin 4GB 1 keping ini speed nya udah bisa mengendal kebutuhan basic dan juga banyak multitasking temen-temen semuanya lalu untuk motherboard nya sendiri ini dia pake chipset B660 yang bisa support hingga Intel Core Gen 13 nah ini kan dia pake G12 misalkan temen-temen dari sekarang hingga 5 tahun depan pengen upgrade lagi ini masih bisa dijawak processor nya terus kita upgrade di generasi proses yang lebih tinggi entah i3, i5 atau i7 dia bisa kemudian untuk penyimpanannya tipe PC ini bro dia pake M2 NVMe Gen 4 yang speed nya lumayan kencang di atas 4000 mbps dengan jenis M2 NVMe Gen 4 yang kapasitas nya sebenernya ini sedikit bro basic cuman diangkat 256GB tapi karena PC dia masih ada 1 slot SATA kosong bisa dikasih hard disk PC disini bro dan dia dikasih kabel yang udah tinggal nyologin doang lalu untuk software nya ini juga lengkap temen-temen sudah bisa mendapatkan 11 plus office 2021 jadi kalau beli udah tinggal pake doang tapi sebelum itu semua saya mau kasih info part yang penting bro yang ada 2 macam ini pertama adalah power supply yang kedua adalah air cooler yang sudah dimotif oleh engineer Lenovo yang akan memberikan performa yang lebih luar biasa untuk jangka panjang yang akan kalian butuhkan nantinya pertama ini mungkin kalau kita ngomongin soal daya bro ya PC desktop dibandingkan sama all in one otomatis dayanya akan lebih hemat all in one karena all in one cuma 1 sumber daya nah kalau kalian beli PC desktop kita harus nyologin listrik ke PC ke monitor juga sendiri jadi otomatis akan lebih gede tapi kalau kita ngomongin soal maintainnya lebih enak mana ya enak ini bro temen-temen gak butuh orang profesional kalian tinggal buat casing terus power supplynya dilihat dan di maintain oh ini rusaknya apa bisa kita bawa ke service center nah kemudian power supply punyanya si idea center 3 ini bro dia juga memiliki daya yang cukup kecil di angka 260 watt plus memiliki standar sertifikasi 80 plus bronze jadi misalkan skenario nya di rumah temen-temen itu memiliki daya di angka 900 watt nah itu temen gak usah hatir kalau dayanya naik turun ini PC nya akan jalan normal terus akan ada masalah apa enggak ini akan sangat stabil sekali nah kemudian untuk fan pressure nya ini juga menarik bro untuk saya infokan karena gini kalau kita ngomongin soal fan pressure bawaan dari Intel itu kan basic bro ya dia ada pendingin kemudian diatasnya ada kipas nah kalau punya Lenovo dia diri desain ulang yang membuat suhunya nanti akan lebih stabil dan juga dingin karena memiliki teknologi yang lebih bagus yang dikasih nama intelligent cooling dan temen-temen itu bisa nyeting di BIOS ataupun di dalam Windows kalau di BIOS ini temen-temen bisa nyeting full speed hingga kecepatan perputaran maksimum tapi kalau temen-temen kalau masuk di Windows ini bisa pakai Fn sama Q untuk mengakomodasi kebutuhan kalian misalnya buat basic otomatis atau kalian pas performanya high nah ini bisa terlihat di situ terus yang efek saminya adalah suhunya akan lebih mendingin kan komponen yang ada di dalam sini dan itu tidak ada teknologinya di merek-merek yang lain untuk model mini bisnis seperti ini jadi kalau kita ngomongin soal performanya ini boleh banget lah bro untuk kalian pantengin supaya ini bisa ditolak ukur misalnya kalau beli wah ini cocok nih untuk kebutuhan kalian hingga beberapa tahun yang akan datang oke bro lanjut lagi kita akan membahas enaknya pakai PC ini IO portnya lengkap bro di depan ada belakangnya ada plus wifi ada bluetooth juga lengkap lalu untuk pemakaian monitornya ini juga nyaman banget di mata kalian sebab ukurannya ini gak terlalu gede gak terlalu kecil ini pakai ukuran 22 inch dengan panel VA terus untuk akurasinya ini cocok misalkan teman-teman juga hobi untuk ngedesain pakai Corel ataupun Photoshop dan juga Adobe Premiere ini monitor dia kan selain ukurannya 22 inch panel VA tadi akurasinya itu dia pakai sRGB di angka 96% terus untuk NTS nya di angka 71% Adobe Berjian di angka 75% sama P3 nya di angka 75% juga jadi untuk meningkatin buranan entertainment enak untuk kerja banyak mobilitas enak dan tampilannya juga cukup SD kayak gini dia warnanya putih PC nya juga putih kombinasi silver terus kalau kita taruh di atas meja ini cukup plain dan ukurannya juga gak makan banyak tempat yaudah mungkin cukup sentiasi informasi yang bisa kita berikan semoga bermanfaat PC desktop punya Lenovo yang di banul di angka 8 jutaan kayak gini cukup sentiasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos semoga bermanfaat kawan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati